Terima kasih Selamat pagi adik-adik Kita masih sekolah minggu di rumah ya Sebelum kita mulai Kita berdoa dulu Empat tangan, tutup mata Tuhan Yesus, terima kasih Karena Engkau telah menyertai kami di tempat ini Melalui online untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu Kami mohon Tuhan berkati kami Dari awal sampai akhir Agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan maja Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik setelah kita berdoa Kita akan lanjut sekolah minggunya Kalau kita mau nyanyi pujian ya Pasti adik-adik tau nih lagunya Jalan serta Yesus ya Berdiri biar semangat Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus samanya Jalan serta Yesus Serta Yesus jalan-nya Adik-adik, jalan serta Yesus berarti kita harus selalu dekat dengan Yesus Ini kalau mau makan kita harus berdoa dulu Dan kalau belajar juga kita harus berdoa Jadi apapun yang kita lakukan kita alami dengan doa, oke? Sekali lagi ya Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari 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 Adik-adik lagunya tahu Di dalam dunia Ada dua jalan Pasti bisa kan? Berdiri ya Tapi yang sempit Tuhan bersempit Di dalam dunia Ada dua jalan Di dalam dunia Ada dua jalan Ada dua jalan Lebar dan sempit Mana kau pilih Yang lebar hati Dia mau mati Tapi yang sempit Tuhan bersempit Tuhan bersempit Tuhan bersempit Ayo adik-adik Wah senang sekali ya hari ini Semangat banget nyanyinya Buat Tuhan Sekarang kita mau dengarkan Firman Tuhan Kita berdoa dulu Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur hari ini Karena kami boleh memuji Tuhan Dengan suka cita Sekarang kami mau mendengarkan Firman Tuhan Tuhan tolong kami Supaya kami boleh mendengar dengan baik Supaya kami boleh mengerti Firman Tuhan hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan Waktu kami mendengarkan firmanmu Amin Baik adik-adik Sebelum kita dengarkan Firman Tuhan Kita mau nyanyi bersama-sama dulu ya Satu lagu ya T-A-A-T-T-A-A Yuk siapkan T-A-A-T-T-A-A T-A-A-T-T-A-A Saya mau jadi seperti Yesus T-A-A-T-T-A-R 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 Saya mau jadi seperti Yesus T-A-A-T-T-A-R Wah, hebat ya Kenapa sih lagu sekarang yang sebelum kita dengarin firman Tuhan T-A-A-T-T-A-T-A-T-A-T-A Eh, adik-adik, disini ada yang pernah tidak taat enggak sama mama atau sama papa ya? Ada enggak? Oh, ada Itu ngacungnya Tidak taatnya kenapa sih? Boleh tahu kakaknya? Iya, tidak taat saat disuruh harus bobo siang Malah perginya main Jadi, kita tidak menuruti apa yang disuruh mama atau papa Jadi, kita enggak nurut sama mereka Kalau enggak nurut biasanya ada ganjarannya enggak? Ada pasti Pasti kadang bisa aja mama kita jadi marah Atau, apa, jadi jengkel sama kita Karena kita disuruh enggak mau, enggak nurut Nah, di Alkitab juga ada cerita Ada seorang raja yang sudah tidak taat lagi sama Tuhan Yesus Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Sepanjang sebulan ini kita bercerita tentang seorang raja Namanya siapa? Raja Salomo Nah, awalnya Raja Salomo adalah raja yang hebat Raja yang Tuhan kasih hikmat Tuhan kasih kejujuran Tuhan kasih keberanian untuk memimpin bangsa Israel Nah, kenapa sih pada akhirnya Raja Salomo tidak taat Tidak taatnya, kenapa sih? Eh, ternyata adik-adik Waktu itu Raja Salomo sangat menuruti semua apa yang Tuhan mau Nah, tapi akhir-akhir pemerintahannya Dia sudah tidak taat lagi sama Tuhan Dia malah menyembah dewa-dewa Menyembah Tuhan orang lain Nah, karena dia sudah tidak taat Tuhan marah sama dia Marah sama Raja Salomo Kerajaannya jadi terpecah Jadi hancur Gara-gara dia sudah tidak lagi menuruti apa yang Tuhan inginkan Apa yang Tuhan firmankan Nah, adik-adik disini Kita mau belajar dari Raja Salomo Ketika dia tidak taat Pasti ada ganjaran yang dia terima Pasti ada akibatnya Kalau dia tidak taat Ya itu tadi Tuhan bikin kerajaannya jadi hancur Jadi terpecah Nah, adik-adik juga lewat cerita ini Adik-adik harus Mau jadi anak-anak yang taat Anak-anak yang setia Taat sama mama Taat sama papa Terlebih Taat sama Tuhan Yesus Iya Kita harus menuruti Semua apa yang disuruh oleh mama kita Papa kita Supaya tidak ada ganjaran yang kita terima Karena seperti tadi Ketika Salomo tidak taat Tuhan juga marah Nah, adik-adik juga Kalau adik-adik tidak taat Tidak nurut sama mama Tidak nurut sama ibu guru di sekolah Misalnya yang sudah masuk TK Ada yang sudah masuk TK disini Ada Kimi sudah TK Nah, kalau di sekolah Kata ibu guru Ayo Kimi Kamu harus Beresin Mainan kamu Harus nurut Kalau tidak nurut Pasti ibu gurunya Aduh Harus ini ya Harus nurut ya Pasti gitu Nah, adik-adik Hari ini Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Supaya kita jadi anak-anak yang taat Jadi anak-anak yang setia Anak-anak yang menurut Nah, sampai disini penantuan hari ini adik-adik Sampai ketemu Minggu depan Tapi sebelumnya Kita mau berdoa dulu ya Yuk, semua tangannya dilipat Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami Supaya kami Jadi anak-anak yang taat Jadi anak-anak yang setia Supaya kami Jadi anak-anak yang menurut Untuk papa, mama, dan terlebih Tuhan Biarlah Tuhan yang tolong Dan jagai kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Ya, sampai disini adik-adik Tuhan Yesus memberkati Dadah Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Mama Papa Kuturungan sehat mereka selalu Tidak-tidak Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus